Bantuan sosial ini memang PR yang harus dilakukan pemerintah secara terus-menerus Sebagai gambaran ketika kita mengevaluasi terkait pergerakan orang di kemiskinan ekstrim Orang yang meskipun angka kemiskinan itu turun Namun orang yang dari nggak miskin ke miskin atau miskin jadi nggak miskin itu pergerakannya 2 per 3 mbak Jadi 2 per 3 yang miskin ekstrim yang sekarang itu orang baru dulunya bukan orang yang miskin ekstrim Nah pergerakan mobilitas masyarakat itu selain dari miskin nggak miskinnya juga ada yang meninggal, ada yang pindah tempat Makanya pemerintah harus melakukan perbaikan terus-menerus Nah apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ada 4 hal Pertama dipastikan padan dengan nomor induk kependudukan Ini untuk menghindari data ganda dan juga menghindari data fiktif Lalu berikutnya update data dipercepat Kalau dulu update data penyaluran Bansos itu tuh setahun hanya sekali atau setahun dua kali Sekarang setiap bulan mbak Setiap bulan pemerintah mengupdate data Nah itu untuk bisa lebih cepat menangkap pergerakan orang dari miskin nggak miskin Atau dari miskin menjadi, eh sorry nggak miskin menjadi miskin Lalu yang ketiga adalah transparansi Karena pemerintah percaya perlu adanya transparansi untuk semakin programnya paling baik Transparansi caranya seperti apa? Dengan ada website namanya cekbansos.go.id Di mana semua masyarakat bisa melihat apakah dirinya memang betul layar dan masuk mendapatkan bantuan sosial Nah yang keempat mbak Itu pemerintah menggunakan mekanisme namanya usul sangga Di mana masyarakat bisa mengusulkan siapa sih yang menurut masyarakat itu layak mendapatkan bantuan sosial Dan juga bisa mensangga siapa yang menurut masyarakat tidak layak mendapatkan bantuan sosial Nah dari data, dari yang capaian yang dilakukan oleh pemerintah Sudah ada 33 juta data yang diperbaiki Sudah masuk 16 juta usulan data baru yang sudah masuk Dan juga sudah ada 3,5 juta data yang dicoret Karena setelah dievaluasi dianggap tidak layak untuk menerima bantuan sosial Jadi PR memperbaiki datanya akan terus-menerus mbak Karena pergerakan orang miskin, nggak miskin Orang miskin jadi nggak miskin itu kan pasti terjadi Orang meninggal juga pasti terjadi Terus-menerus ini harus diperbaiki terus-menerus oleh pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!